Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat berjumpa Saya Rahma Sarita, bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja Ya itu pertanyaan yang paling penting ya sekarang ini Apalagi di tengah pandemi yang semakin meningkat Nah saat ini saya sudah bergabung ya Dengan politisi dari Partai Garindra Wakil Ketua Umum Garindra, Bang Fadli Zon Halo, Assalamualaikum Bang Fadli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini rasanya tepat sekali bicara soal COVID-19 ini Dengan Bang Fadli Karena selain politisi yang terlibat langsung Dalam penanganan COVID juga begitu Tapi juga penyintas ya Baru sembuh Mungkin yang pertanyaan pertama ini Orang banyak yang bertanya-tanya Sebenarnya untuk apa sih vaksin gitu ya? Kok ternyata sudah divaksin banyak yang kena juga? Kalau menurut Bang Fadli bagaimana? Saya termasuk yang percaya kepada vaksin Karena dari dulu vaksin ini kita sudah pakai dari kecil Ada vaksin BCG, vaksin dysentery Bahkan tahun lalu saya waktu mau ke Afrika Januari ini Saya vaksin kalau tidak salah vaksin malaria Vaksin yellow fever Vaksin meningitis Yang selalu banyak jamaah haji Indonesia atau umroh Pasti vaksin meningitis ya Vaksin flu kemudian bulan berikutnya Vaksin pneumonia gitu ya Karena ini kan sesuatu yang sudah proven Science ya Memang vaksin COVID ini masih dalam uji klinis Dan kadang-kadang efikasinya berbeda-beda Nah tapi menurut saya vaksin bagaimanapun Bisa mengurangi gejala yang tadinya harusnya misalnya berat Jadi ringan dan sebagainya Jadi menurut saya vaksin Walaupun saya dua kali vaksin Dan saya tes titer antibody saya relatif cukup baik gitu ya 250 katanya lumayan tinggi itu Tapi tetap kena gitu ya Saya tetap kena terpapar Atau menjadi penyintas Tapi relatif lebih ringan ke jalannya Dibanding mungkin kalau saya tidak vaksin Jadi saya termasuk begitu Yang berpendapat bahwa secara saintifik Vaksin ini adalah satu hasil riset gitu ya Dan bahkan ada hasil riset yang Vaksinnya itu efikasinya Kalau tidak salah di atas 90% Seperti Pfizer Sinovac ini kan antara berapa 55-60% Ada yang Sinovac Ada yang AstraZeneca Dan lain-lain Jadi menurut saya Vaksin adalah salah satu cara Paling tidak untuk mengurangi Kondisi fatal gitu ya Dan juga mengurangi penyebaran ini Bisa lebih ekspansif di luar ini kita Seperti yang terjadi sekarang ini Dan beberapa waktu yang lalu Mungkin kita sekarang ini sudah masuk gelombang Kedua atau ketiga gitu di Indonesia ya Atau tidak tahu deh gelombangnya agak acak-acak kita ini Jadi kita tidak bisa sendiri Tidak memprediksi kapan puncaknya atau tidaknya Kata epidemiolog Apa Epidemolog UI ini Herd stupidity katanya Ya ini mungkin juga sekaligus buat sosialisasi buat publik ya Karena ya vaksinasi pun itu tidak menjamin ya Karena Menjamin Tapi yang utama adalah Tetap menjaga jarak Karena virusnya lah yang harus dihindari ya Di samping kita juga ada upaya vaksin Seperti itu ya Karena ini Kita memuncak ini setelah Liburan lebaran ini Ketika kemarin dilarang liburan Tampaknya orang-orang Baru sekarang liburannya Dan akhirnya memuncaknya sekarang Jadi itu kuncinya ya Bang Fadli Kalau Bang Fadli sendiri Pengalamannya Kena itu Apakah karena liburan juga Atau kenapa waktu itu Saya memang dari perjalanan luar negeri Jadi saya pakai pesawat Tapi ketika mau masuk pesawat dari luar itu Saya dites itu negatif Tapi ketika masuk ke Indonesia Saya dites positif Kemudian besoknya saya dites lagi Dites lagi Berkali-kali saya positif CT saya juga sempat sampai ke 15 Tapi saya tidak mengalami gejala yang berat Misalnya saturasi saya tetap Antara 98, 99, 100 gitu ya Kemudian tidak ada peradangan Paru-paru saya relatif baik Tapi memang ada slam Ada dahak gitu Tapi tidak batuk gitu Nah memang yang paling penting itu Menjaga imunitas kita Menurut saya Kita harus minum vitamin Banyak makan buah-buahan Ikan mungkin ya Telur dan sebagainya Makanan-makanan yang bergizi Untuk memprotek Tubuh kita Supaya imunitas tinggi Kemudian Juga ya menjaga jarak Cuci tangan itu benar-benar penting Dan memakai masker itu benar-benar penting Di beberapa negara Bahkan Waktu saya di Turki Mereka juga melakukan lockdown Untuk warganya Hari satu minggu Ada juga yang melakukan jam malam Di beberapa negara Jam malamnya misalnya jam 7 malam Kemudian ketika membaik Jam 9 malam Setelah lebih baik lagi Jam 11 malam Kemudian habis itu Hilang total Tidak ada lagi jam malam Dan itu cepat sekali Menurunkan penularan gitu Karena mereka akhirnya Kalau ada jam malam kan Di rumah Beristirahat Tidak nongkrong-nongkrong Di jalanan dan lain-lain Misalnya gitu ya Saya termasuk yang menganjurkan Sebenarnya harusnya ada jam malam Di Jakarta Misalnya jam 8 malam Apa jam 9 malam gitu Sehingga orang Sudah bisa Kembali ke rumah Dan tidak ada aktivitas Itu mungkin akan Membuat mereka istirahat Dan juga Menurunkan interaksi gitu Tapi kan Mal orang Indonesia itu kan Kuncinya di mal ya Begitu mal tutup Pasti pulang Malnya sudah tutup Malnya sudah tutup Jam 8 itu Kayaknya jam 8 Sudah pulang semua Itu banyak kebijakan Yang menurut saya Juga Inkonsisten Di satu sisi Masyarakat tidak boleh mudik Tapi di Jakarta Atau di Jabodetabek Dan di daerah-daerah lain Malnya dibuka Kenapa? Kan sama aja Mal kan lebih tertutup Kemudian di sisi lain Ada juga Tenaga kerja asing Terutama dari Cina Masuk Mereka seperti Leluasa saja gitu Tidak memberikan Satu sinyal Bahwa kita ada Kedaruratan Dan hentikan Jadi Ada yang Inkonsisten Di dalam berbagai Kebijakan kita Itu persawat Kemarin saya juga Ke Surabaya Saya kaget Naik pesawat Kan biasanya di X Sebelahnya Enggak Sebelahnya saya Ada orang Wah nervous sekali saya Terkatanya peraturannya Sudah dirubah gitu Jadi boleh sekarang Saya kurang tahu itu Jadi kebijakan itu Yang penting juga ya Bang Fadli Ya Saya melihat Kebijakan-kebijakan kita itu Dari awal itu Tidak Benar-benar Konsisten Karena Ambivalen Ambivalennya itu Antara bagaimana Mengatasi Pandemi Dan di sisi lain Mengatasi ekonomi Padahal ini tidak bisa Mengatasi pandemi dulu Selesai Baru ekonomi akan balik Gitu Gak bisa setengah-setengah Gitu Menurut saya Harusnya kita fokus Nah disitulah Sebenarnya dulu Ya menurut saya Kesalahan dari awal Sebenarnya Saya termasuk Dari awal itu Penganjur lockdown Dari bulan Maret Nah Dan masih ada dana Dananya itu untuk Kompensasi bagi mereka Yang terdampak Misalnya pedagang-pedagang Atau Pedagang kecil Dan lain-lain Itu ada kompensasinya Tapi kan Banyak Bansosnya aja Di korupsi Gila-gilaan Dan sekarang Virusnya sudah terlalu Menyebar Kalau lockdown Juga sudah Sudah Penderitanya Yang positif Juga terlalu banyak ya Kalau di Australia Begitu lockdown Masih efektif Karena yang kena Baru lima Makanya Tapi Misalnya penerapan Jam malam Dan lockdown itu Kalau Kalau bisa kita lakukan Beberapa waktu aja Itu pasti akan Mempercepat penurunan Tapi kalau Dibiarkan begini Kita bisa Collapse Saya melihat Bahwa Ini Harus diatasi Dengan serius Dan Seharusnya Kepala negara Yang Mengambil alih Mengatasi Pandemi ini Iya Baik Ini semoga juga Perhatian juga Bagi masyarakat Ya Bang Fadli Agar Kita mulai dari diri kita Sendirilah Tidak Agar Tetap disiplin Begitu ya Saya lihat di jalanan Sudah mulai supi Sudah banyak yang Work from home Sepertinya Sudah banyak yang Ya Bagaimanapun juga Ini tidak main-main Dengan varian baru Korbannya terus Berjatuhan Jadi ini Tanggung jawab Masing-masing Sekali lagi Terima kasih ini Bang Fadli Sudah berbagi Pengalamannya Terima kasih juga Atas perhatiannya Jangan lupa ya Tetap jaga kesehatan Tadi Jaga imun Stay healthy Saya Rama Sarita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax